Kecamatan Upau merupakan salah satu kecamatan yang angka vaksinasinya tinggi di Tabalong. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka vaksinasi dosis 1 dan 2 umum dan lansia, serta vaksinasi anak-anak yang merupakan angka tertinggi kedua di Tabalong. Cakupan vaksinasi di kecamatan Upau terbilang tinggi di Kabupaten Tabalong. Angka vaksinasi dosis 1 kecamatan Upau sudah mencapai 92,35 persen. Sedangkan dosis 2 sudah mencapai 69,39 persen. Ini terhitung hingga 20 April 2022. Pada dosis 2 di kecamatan Upau hanya tinggal memerlukan 36 orang lain untuk bisa mencapai angka 70 persen. Sedangkan vaksinasi lansia juga tertinggi di kecamatan ini, di mana dosis pertama berada pada angka 92,4 persen. Dan dosis 2 sudah mencapai 58,72 persen. Angka ini berada di atas rata-rata angka vaksinasi lansia Kabupaten Tabalong. Selain itu, vaksinasi anak-anak di kecamatan Upau merupakan yang terbaik kedua di Tabalong, di mana dosis 1 berada pada angka 80,88 persen. Capaian vaksinasi di kecamatan Upau ini terlepas dari kerjasama semua ini, baik tokoh agama dan saya bilang, kemudian tokoh masyarakat juga, sehingga apa-apa yang kami berguraukan dalam proses vaksinasi ini bisa berjalanan baik. Kami juga mengucapkan 95 vaksin pada seluruh kepala desa, desa seluruh kekurusnya setelah aparatnya fungsi vaksin, mereka jujur sangat bekerja luar biasa, bahkan mereka mengalakasikan dana sekian persen untuk kecepatan vaksin ini. Sehingga hal bulan dengan bantuan mereka, warga yang di vaksin itu mendapatkan divisan maupun kado sebagai bentuk apresiasi desa kepada masyarakat. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengapresiasi tingginya angka vaksinasi di kecamatan Upau. Hal itu ia sampaikan saat menggelar sapari percepatan vaksinasi di kecamatan Upau pada 21 April 2022. Pada kegiatan ini turut dilaksanakan vaksinasi di halaman Masjid Nurul Yakin, Desa Bilas. Pada pelaksanaan ini, tenaga kesehatan berhasil menyuntikkan vaksin kepada 69 warga, terdiri dari dosis 1 sebanyak 19 orang, dosis 2 40 orang, serta booster 10 orang. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.